Yang ada ganti sawabul hair pemilik akun tiktok at I'm not just lovey yang sempat heboh karena mengucapkan kalimat umpatan pada wago Cambi menjalani sidang adat. Dalam putusan hakim pemangku adat Cambi, pelaku dihukum dendom membayar seekor-ekor kambing dan 20 gantang beras. Dihadiri 6 hakim adat dan seorang pemangku adat sidang adat sawabul hair pemilik akun tiktok at I'm not just lovey yang dihukum karena mengucapkan kalimat umpatan kepada wago Cambi digelar di kantor organisasi masyarakat Serumpun Anak Melayu Cambi Bersatu, Telanipura, Padorabu, 5 Januari 2021. Sidang adat dihadiri langsung oleh terlapor sawabul hair didampingi pihak keluarga dan pihak pelapor hapis selaku ketua Laskar pemuda Cambi seberang. Proses sidang adat Iko merupakan langkah kedua setelah hukum negara antara pelapor dan terlapor sepakat berdamai. Terpelapor mencabut laporan di penyidik seber vode Cambi atas kasus penghinaan wago Cambi. Dalam putusan Hakim Adat berdasarkan pasal Undang-Undang 14 Amun Maki Tukul Bagalo, dalam Undang-Undang 20 Hukum Adat Melayu Cambi, Hakim memutuskan pelaku dikenukan hukuman baru pedendok adat 1 ekor kambing, 20 ganteng beras, kecil batu gedang babungkal, bayi ko baku palo, tidak boleh erung gunting, dan dendok duo emas. Dato' Suhaimi selaku pemangku adat menerangkan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat Melayu Cambi dan berharap kejadian serupo tidak terjadi lagi di Tanah Cambi. Kami tadi jumlah Hakim sebanyak 7 orang dan bersama pemangku adat memersaikan silam sakit terhadap penghinaan warga Jabih. Memang kemarin sudah di Kapolga, tapi dengan permintaan daripada Tadakwa untuk dapat diselesaikan secara hukum adat Melayu Cambi. Nah, mungkin ada silam beberapa bulan kemarin, hari ini dapat kami laksanakan sesuai dengan hukum adat Melayu Cambi. Nah, di dalam sidang hukum adat ini, kami hanya menjatuhkan denok akibat dari perbuatan yang dilakukan dia. Sebelumnya dalam video TikTok milik akun atimnotfatchaslavi menyulut emosi wago Cambi. Video berdurasi 15 detik itu melayangkan suara pria yang dengan kalimat umpatan kepada masyarakat Cambi. Akibatnya dengan cepat video tersebut telah ditonton ribuan kali dan telah disebar di seluruh akun media sosial. Untuk video pendek tersebut, seorang pegiat media sosial di kota Cambi, Bobby Wilder, dan Ketua Laskar Pemuda Cambi, Hapis, melaporkan pemilik akun TikTok tersebut ke sebekrim Polda Cambi. Tiga laporan ditangani penyidik, akhirnya pelapor dan terlapor sepakat berdamai dan melanjutkan proses hukum melalui sidang adat Melayu Cambi. Di Mas Ancaya, Cek TV Ngabari.